Polda Kalimantan Selatan menggagalkan percobaan penyeludupan ribuan batang kayu ilegal dari berbagai jenis di Sungai Barito. Polisi menyita kapal pengangkut dan menetapkan empat penyeludup sebagai tersangka. Kayu ilegal yang disita Pol Airut Polda Kalimantan Selatan berupa 5.000 lebih potong kayu olahan dengan volume 76,43 m3 serta 245 batang kayu gelondongan. Kayu ilegal diamankan dari aliran Sungai Barito di kawasan Alalak, Banjarmasin Utara. Petugas menyita kayu dari berbagai jenis dan ukuran karena tidak memiliki dokumen yang sah, bahkan ditemukan dokumen palsu. Polisi menahan empat pelaku dan dua kapal pengangkut yaitu KM Berkat Rahim dan KM Abdurrahman XI. Empat tersangka dikenakan pasal perusahaan hutan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 2,5 miliar rupiah.